hai hai selamat malam semuanya apa kabar kalian aku harap kalian baik-baik saja untuk tema kali ini aku ingin membacakan sangatlah susah untuk mencari tandinganmu sangatlah susah untuk mencari tandinganmu pembacaan kali ini sifatnya umum jadi kalau nggak cocok ya nggak masalah ya disini kalian bisa nonton videoku kapanpun mau dari setahun lalu dua tahun lalu ya nggak masalah kenapa karena temanya itu nggak harus setiap aku buat itu harus baru gitu semuanya timeless reading mau kalian nonton tahun 2035 nggak masalah ya siapa tahu kalau yang tema baru nggak cocok sama kamu kamu bisa lihat tema-tema yang lain dan kalau kamu suka pembacaanku jangan lupa di like share subscribe jangan cuman ditonton aja oke kita punya energi awakening kamu tahu awakening itu artinya adalah energi yang mungkin menurut aku apa ya kalian sama-sama tersadar bahwa memang hubungan ini itu adalah hubungan yang istimewa hubungan ini adalah hubungan yang nggak main-main ya terus yang aku bisa tahu adalah hubungan ini mungkin adalah sebuah hubungan yang sangat spiritual hubungan yang sangat spiritual itu gimana sih hubungan yang sangat spiritual itu biasanya hubungan yang misalnya ya kalau kamu sama-sama pergi nih dari dia ya kamu pergi dia kamu kayak kehilangan separuh nyawa kamu gitu rasanya kayak energi kamu tiba-tiba tuh langsung derin langsung hilang nah kemudian tuh ada kartu twin flame and higher self kamu dan dia ketika bertemu itu sepertinya memang bukan main-main ya ini direncanakan sama semesta kalian bertemu kenapa untuk mengisi energi yang kosong untuk bisa saling menguatkan untuk bisa saling sadar membuat kamu lebih grounded lebih grounded tuh apa lebih menapak bumi jadi bukan sesuatu yang delusi di halu-halu atau gimana ya ini penting banget teman-teman soalnya aku lebih melihat kalau kita lihat lingkaran di sini berarti sesuatu yang memang tidak putus sesuatu yang ada kaitannya dengan past life ya sesuatu ada kaitannya dengan past life jadi kenapa sih kalian tidak tidak bisa putus ya di sini kita lihat ada circle ya kalau kita bilang circle itu sesuatu yang berputar-putar begitu aja dan akan putus apabila memang di cut off gitu loh memang di cut off dan memang kamu gak mengikuti ritmennya tapi untuk tidak mengikuti ritmennya itu sepertinya ya agak sulit teman-teman ya agak sulit kenapa karena pasti energinya akan ketarik karena kan berputar-putar pada lingkaran jalan keluarnya juga pusing kan mau keluar gimana ya kan nah bottom of decknya pesan tersembunyi nya adalah you are stronger ya kenapa seperti ini kalian karena kalian tuh punya energi yang sama-sama kuat sama-sama dominan inilah yang kalian itu intinya gini energi kamu juga oke energi dia juga plus gitu kan lebih oke lagi nah apa yang membuat kamu itu merasa dia begitu istimewa ya dikarenakan ketiga aspek ini karena memang sama-sama ingin bertahan ya sama-sama memang ada twin flame apa namanya connection dan ada di sini awakening adanya sebuah kesadaran jadi itu gini yang dirasakan sama dia ke kamu itu dan sebaliknya juga adalah kamu kayaknya belum pernah ketemu sama orang yang seperti ini deh dia ini istimewa banget gitu ya sesuatu yang istimewa sesuatu yang kalau menurut aku lebih dibilang kayak kamu tuh selama sampai dengan umur kamu yang sekarang kamu baru ketemu nih tipe orang yang kayak gini yang bisa memberikan kamu kayak apa yang kamu mau apa yang kamu butuhkan ya kan nah jadi makanya susah lepas biasanya ya kalian dia sering mengerti kamu intinya begitu kenyamanan dan sering mengerti terus reaksi dia mungkin berbeda daripada orang-orang lain yang kalau kamu ceritain masalah kamu dia cepat tanggap dan lain-lain kayak gitu loh teman-teman jadi bedalah kalau misalnya memang orang ini terpilih buat kamu maka hal tersebut itu beda ya nah sekarang kita akan baca di sini sebenarnya apa sih yang membuat kamu itu begitu istimewa sampai-sampai memang energi kamu tuh kuat sekali ya kita akan baca sama-sama di sini teman-teman ada kartu five of cups sebenarnya kelemahan kamu itu adalah kekuatan kamu atau nggak jadi mungkin kalau orang lain bilang ya kamu tuh ceroboh kamu tuh apa tapi dia senang dengan kamu itu yang memang punya sisi humanity kelemahan itu bukan berarti sesuatu yang buruk tapi dia anggap itu sebuah keunikan kita lihat kan di sini ada kartu five of cups ada misalnya ini energi kamu dan ini energi dia yang mau nemenin kamu yang mengerti masalah kamu ya karena memang kamu tuh unik banget di sini ya udah unik ya kamu punya sesuatu yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak diindahkan dengan orang lain gitu tapi dengan dia di sini sepertinya dia merespon jadi sesuatu yang unik sesuatu yang menjadi kekurangan kamu itu adalah keunikan kamu itu yang dia suka dari kamu yang kedua ada kartu king of cups ini lebih seperti apa sih ya dia tahu kamu tuh orangnya empati banget empati banget terus kalau bisa dibilang kamu kamu ini orangnya sangat sensitif sangat perasa ya terus yang aku bisa lihat di sini dia tuh udah kayak kerasa pengen melindungi kamu ya ibaratnya dia nih jaketnya nih nih kamu orangnya dia ingin melindungi kamu dari segala macam yang mengganggu karena kamu tuh lembut kamu lembut kamu orangnya juga empatinya besar ya terus yang aku lihat di sini dia melihat kamu tuh adalah sosok yang memang betul-betul mengandalkan emosi dalam pemikiran kamu jadi kamu tuh termasuk orang yang memang agak rapuh tapi juga kamu ternyata nggak serapu itu ternyata kamu tuh memikirkan sesuatu yang baik aja gitu ya mungkin kamu juga polos itu yang dia suka dari kamu yang kedua disini ada kartu queen of pentacles nah queen of pentacles ini menunjukkan bahwa kamu tuh orangnya jago managing jadi gini nih semuanya diatur sama kamu kamu mungkin terbiasa dengan managing waktu yang baik ya terus kamu disini bisa ngatur gimana arah hubungan ini apa yang memang harus dilakukan dan tidak dilakukan kamu disini sifatnya tuh kayak memperhatikan mengayom tapi juga apa ya dia belajar banyak dari kamu karena kamu tuh punya sisi kelembutan tapi kuat gitu jadi nggak sepenuhnya kamu lemah tapi kamu tuh juga punya sisi bertahan yang bagus nah queen of pentacles ini lebih kayak menunjukkan ibarat ini seorang ibu ya kalau kamu adalah seorang wanita kamu adalah wanita idaman jika kamu seorang pria kamu nih termasuk kepala rumah tangga yang apa ya tidak egois gitu kamu adalah calon kepala rumah tangga yang pandai untuk memanage jadi itu keluarga itu bisa kayak sakinah mawarda warohma gitu ya dari mulai pengeluaran budgeting dan lain-lain itu jago semua nah disini jago ngatur keuangan juga dan tangannya itu setiap apa ya setiap apa setiap bekerja itu pasti menghasilkan sesuatu yang dia lihat cobaan hidup kamu tuh sudah besar sudah banyak sekali cobaan hidup kamu tapi tapi yang harus kamu tahu adalah bagaimana kamu bereaksi atas cobaan itu ya mungkin disini kamu maunya kayak menenangkan diri dulu bukan berarti kamu kalah dalam setiap cobaan memang ada masa-masa kamu cranky nya ada cuman yang aku bisa lihat disini adalah hmm kamu tuh memiliki waktu untuk bangkit kamu punya kamu punya sesuatu untuk bangkit the empress sudah pasti apapun yang ada di kamu secara physically kamu good looking apapun yang kamu pakai yang dia suka adalah semua tuh cocok di kamu kamu tuh pandai memadupadankan penampilan terus yang aku lihat disini kamu mungkin memiliki gaya eksentrik punya apa sesuatu itu yang yang entertaining nya tuh bagus ya jadi secara good looking bagus entertaining nya bagus kamu suka mungkin hal-hal yang bernilai tinggi misalnya kamu suka ke museum kamu suka sesuatu yang klasik kamu suka musik yang bagus selera kamu tuh oke gitu jadi the empress ini menunjukkan bahwa sebenarnya kartu janda ya bisa jadi kamu janda bisa jadi kamu sendirian tetapi kamu tidak menurunkan kualitas kamu kualitas kamu tuh tinggi gitu jadi kamu tahu mana yang cocok buat kamu dan mana yang gak cocok nah seseorang yang memiliki energi ini biasanya akan memberikan kenyamanan pada orang-orang sekitarnya karena kenapa kamu tuh pandai memaksimalkan sesuatu yang ada misal kondisi kamu lagi jelek nih ya kamu tuh gak neko-neko justru yang dicari untuk seorang wanita dari pria kepada seorang wanita adalah orang yang bisa memanage orang yang indah secara penampilan ya kan dan juga orang yang tidak pantang menyerah dalam menghadapi tantangan apalagi disini ada kartu king of pentacles manajemen keuangan kamu bagus seorang istri yang smart seorang istri yang bijak gitu ya itu bakalan bakalan dipilih lah gitu sifat feminitas kalau kamu seorang wanita sifat feminitas disini itu kencang banget ya kencang sekali kenapa aku bilang kencang karena ada kartu the empress ada kartu king of pentacles ini tuh menunjukkan sisi feminin perasaan dan secara emosi kamu tuh sangat bermain disitu beda sama orang yang memang mengandalkan logika kalau pakai logika segala galahnya itu kayak bodo amat bodo amat enak sih tapi mereka kayak kurang empati makanya zodiac itu dibagi jadi empat ya ada yang apa namanya zodiac api energinya api elemen fire sign atau api ada yang udara ada yang air water sign ada juga yang earth sign nah untuk orang-orang yang earth sign dan water sign itu biasanya menggunakan emosi apalagi water sign ya cancer scorpio pisces taurus capricorn dan virgo itu duniawi dan menggunakan emosi kalau untuk gemini sagittarius aries kemudian leo kemudian libra aquarius itu menggunakan logika gitu makanya kenapa kadang-kadang ada beberapa orang yang cocok dengan kelembutan ada juga yang maskulin energi mereka maskulin disini kamu feminin mau laki-laki mau perempuan gak masalah selama zodiacnya itu yang disini feminin yang disini maskulin ya nah apa yang kau lihat disini ada sesuatu yang feminin kalau orang feminin itu apa dalam rumah tangga memberikan kehangatan kelembutan manajemennya bagus itulah sesuatu yang ideal dari kamu kita lihat lagi apa yang menjadi masterpiece nah sekarang aku akan buka tiga kartu apa yang menjadi masterpiece masterpiece itu adalah yang paling nomor satu dia suka dari kamu yang paling nomor satu dia suka dari kamu six of wands easy come easy go ya six of wands itu orangnya memanage segala sesuatunya bagus kemudian yang aku lihat orangnya fleksibel dalam setiap suasana setiap waktu aku lihat lagi disini dia lebih seperti ini teman-teman apa ya semua yang bergambar enam itu tuh pasti pintar dalam mencari sumber atau mencari keuangan itu pasti pintar ya yang kedua ada kartu the hierofen kamu tahu walaupun kamu mungkin ya aku gak tahu ya tapi bagaimana cara kamu berkomunikasi sama semesta berkomunikasi sama Tuhan bagaimana dia yakin banget kamu tuh adalah orangnya seseorang yang memang bijak dan memang sangat spiritual kamu walaupun kamu misalnya bandel gitu ya tapi kamu punya rules dalam hidup kamu yang kamu tetap jaga misal walaupun kamu suka dugem suka apa tapi misalnya keperjagaan dan keperawanan kamu jaga tapi ya di tahun 2024 ini gak mungkin atau kamu tidak pernah miras kamu tidak pernah berjudi kamu tidak pernah pergalan bebas ya maksudnya ada rules-rules lah dari itu aja yang yang mungkin kau jaga gitu makanya kamu tuh ada harkat dan martabat disini ya kamu tuh valuable atau bisa dibilang kamu tuh bernilai kemudian ada kartu four of pentacles kamu termasuk orang yang menjaga dan merawat kalau kamu punya barang pemberian dari siapapun apalagi orang itu spesial kamu akan jaga kamu akan simpen sebox-boxnya jadi ketika orang itu memberikan kamu sesuatu dia bakalan bilang oh iya kamu masih simpen barang aku kamu masih menghargai pemberianku suka atau gak suka tapi kamu simpen kamu orangnya apik mungkin kalau bisa dibilang rapi ya kamu gak suka sesuatu yang kotor mungkin kalau misalnya sabtu minggu kamu tuh suka bersih-bersih bebenah gitu atau kalau kamu punya pembantu punya asisten rumah tangga kamu bisa bilang bih tolong bersihin bih aku gak suka yang kayak gini mungkin kamu punya hidung yang sensitif ya jadi kalau kamu mencium bau ya kamu akan menjauh atau kamu bilang kamu bau karena gini gak nyaman buat kamu kamu adalah orang yang memang menjaga apa yang memang harusnya apik apa yang memang ada semestinya kamu orangnya bersih pembersih disini ngangkat-ngangatin sambah kan gambarnya nah kalau kamu orangnya adalah seseorang pembersih berarti aku bisa pastikan teman-teman kamu juga memilih orang juga melihat dari baunya dia ada atau gak ya kan kalau kamu deket sama orang yang bau ketek nih mual gak pusing gak kepala kamu coba komen karena kenapa kamu orangnya apik gitu loh mungkin kamu menjaga kebersihan kuku nih kuku gak ada item-itemnya kuku kamu iniin gak ada kuku panjang atau apa mungkin seperti ini apik gitu ya terus yang aku lihat kamu tuh orangnya gak jijian jadi kalau misalnya memang sesuatu kotor pasti kamu bersihkan kamu hobinya mungkin bersih-bersih karena memang atau kamu gini suka mengatur sesuatu ngatur barang ngatur apa jadi itu rumah kelihatan apik ya dia main ke rumah kamu juga oke dia main ke apartemen kamu juga oh bagus ya penataannya estetik gitu dan yang pasti teman-teman kamu tuh punya jiwa yang jiwanya klasik kamu mungkin suka gak sih berbau sesuatu yang histori sejarah atau apapun itu ada biasa orangnya four of pentacles ini adalah orang yang suka dengan keindahan masa lalu gitu the empress sesuatu yang bernilai tinggi misalnya suka ke museum mungkin kamu suka jalan-jalan ke luar negeri datang ke tempat yang estetik gitu mungkin suka ke Paris ada yang pernah ke Paris gak disini aku pernah makan wafel di bawah menara evel terus terus walaupun Paris itu tidak sebersih itu jorok juga sama banyak banyak daun-daun sampah sekarang ini banyak tikus ya ama tikus tapi ada sisi romantisnya gitu loh dan gak semua orang Eropa tua jarang mandi justru karena udaranya kan buat meriang gitu disana misalnya kayak keringetan tapi tidak maksimum gitu ya kamu suka sesuatu yang romantis sih karena kartu the empress ini tuh kencang banget sih temen-temen kamu suka keindahan gitu kalau kamu laki-laki kamu tuh orangnya rapi loh ya kamu suka barang yang simple tapi berkualitas mungkin kamu suka pakai tas kulit terus kalau kamu laki-laki kamu penampilannya simple tapi ada merek gitu ya suka barang-barang branded nih bermerk kalau perempuan tuh suka sesuatu yang valuable yang nilainya tinggi entah itu nanti dijual rugi gak penting gue punya lah gitu karena kartu the empress tuh penikmat keindahan gak selalu mahal tapi indah enak dilihat enak dipandang ya nah sekarang apa yang buat dia gemes ke kamu kamu tuh unik lucu ya apa yang buat dia gemes ke kamu apa yang buat dia gemes gemes tuh kayaknya bukan kesel ya tapi gemesnya lebih kepada lucu gitu terus unik nah kita lihat disini kartu nine of wands ini menunjukkan bahwa kamu itu suka larut sama pemikiran kamu orang yang suka kenyamanan ya berlindung bahkan kamu tuh suka mungkin makan sambil baca buku kamu suka makanan nyemil-nyemil gitu tuh dia suka nih kamu suka kemilan apa nih nanti dia akan cobain tuh kemilan kamu apa hmm kalau aku disini ini sukanya itu apa ya apa sih namanya kayak kue tapi manis gitu kayak kotak-kotak tapi manis itu aku lupa biji salak eh bukan biji salak biji ketapang biji ketapang nah disini ada kartu night of cups kamu kalau nonton film nih ya kalau nonton film sedih terutama untuk sesuatu benda seni misalnya seni itu dalam arti opera atau film yang film paling sering sih atau musik kadang-kadang kamu suka hanyut dalam perasaan gak sih suka cengeng suka nangis suka sedih kalau denger lagu sedih ikut terbawa suasana pernah gak kalau di bioskop tiba-tiba kamu nonton sama adis tiba-tiba kamu nangis eh kamu kenapa gitu kan atau berenang air mata ih kamu ngapain nangis ih jangan nangis dong gitu kan film ya event itu film tapi kan kamu mendramatisir ceritanya gitu loh seru nih lucu nih ada kartu Queen of Cups nah kadang-kadang kamu suka uring-uringan aku gak tau kenapa tapi kamu tuh orangnya moody dan moody kamu tuh lucu mungkin larinya bisa kemakan larinya bisa bisa menghilang bisa dengerin musik atau kamu bisa ke tempat yang kamu suka atau kamu malah belanja kalau lagi bete lagi gak punya uang malah belanja bukan malah nyimpan karena kenapa kamu tuh banyak sekali kayak apa ya banyak sekali kayak hal-hal kecil yang memang kamu pikirin gitu loh kamu gak bisa kalau gak mikir ya jadi ini adalah keunikan-keunikan kamu apa yang sebetulnya memang dia mau dari kamu kita akan lihat ya six of cups six of cups wow ini kartunya bagus banget teman-teman kartu six of cups sebagai penutup kita aku bisa bilang bahwa hmm dia pengen ada di samping kamu secara fisik nyata ya sesuatu yang nyata ingin berjalan ingin bener-bener memiliki hubungan yang memang seimbang memiliki hubungan yang benar-benar ada timbal baliknya jadi kalau misalnya kamu baik dia pasti akan lebih baik lagi seperti itu tapi hati-hati loh biasanya hubungan timbal balik itu kalau misalnya nanti kamu berbuat salah atau misalnya kamu selingkuh nanti dia juga akan selingkuh ya timbal balik bales-balesan aja lucu sih teman-teman cuman kalau menurut aku ya hmm harus diposisikan segala sesuatunya itu pada tempatnya aja ya jadi kalau misalnya kamu disini sudah bertemu dengan seseorang yang kamu rasa baik kamu rasa oke jangan buat perkara itu aja sih dan ini adalah sesuatu yang istimewa di matanya oleh orang ini kalau misalnya namanya gak ada dan ini memang resonate gak masalah ini cuman sedikit embel-embel aja bisa berlaku atau bisa tidak karena ini general reading gak ada yang bisa dipaksakan gak ada yang salah gak ada yang benar ya resonate gak resonate semua pasti ada ilmunya terima kasih selamat malam selamat istirahat bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih